Welcome to my channel Hai ketemu lagi dengan kembang desa flowercraft tentunya masih dengan bunga-bunga kresek jadi gimana pandai-pandai-pandai eh pandai dong para bunda nih kan paling cepat belajar paling oke jadi ini hari ini saya akan memberikan tutorial bunga kosmos itu bahasa trennya padahal apa bunga kenikir kalau di kampung jadi seperti ikonnya kembang desa Kenapa kembang desa ikonnya bunga kosmos karena itu adalah kembang yang ada di desa maksudnya gitu bukan orangnya yang kembang desa tapi kalau orangnya kembang desa nggak papa jadi gitu ya ini bunga kosmosnya ini ukuran mini Kenapa mini karena yang pesan juga lagi yang suka yang mini-mini jadi sekalian saya buatkan tutorialnya jadi bunganya seperti ini ya imut-imut-imut imut kayak yang buat Iya jadi seperti ini ya bunganya tingginya kira-kira sekitar 20 cm bunganya ada 12345677 dan dua kuncupnya eh bukan kuncup ya tapi rontok ceritanya jadi seperti ini atau mau dikreasikan bentuk lain terserah bunda-bunda bunda-bunda yang pintar bunda-panda ya jadi terserah aja mau bagaimana Nah sebelum nonton videonya jangan lupa subscribe 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 karena apa karena akan ada GA alias giveaway jadi nanti kembang desa akan mengadakan giveaway dapat bunga cantik seperti ini atau seperti ini mau dong mau mau tunggu sampai 1000 subscribe maka akan diundi dan semoga kalian yang akan mendapatkannya jadi kita simak videonya berikut ini jadi pertama-tama kita siapkan kresek yang sudah kita setrika untuk daun silahkan lihat di rekomendasi atau lihat di video saya yang sudah saya upload sebelumnya cara setrika kresek untuk daun itu sudah ada nah ini untuk daun kosmosnya kita bentuk seperti ini mohon maaf agak larut ya karena enggak tahu pasnya dimana tapi bisa aja pasti bunda kan nah kemudian kita bakar bagian tengahnya aja karena ini daunnya kecil-kecil jadi tidak usah dibakar seperti daun yang lain jadi kita bakar bagian tengahnya saja nah setelah itu kita beri lem di bagian tengahnya kemudian kita tempelkan kawatnya seperti ini kemudian kita rekatkan kita pencet-pencet aja gitu ya kemudian kita rekatkan seperti ini kemudian kita buka nah seperti ini nah setelah itu kita beri lilitan kresek warna hijau untuk bagian bawah selanjutnya kita siapkan untuk kreseknya warna oranye yang sudah disetrika juga kemudian kita lipat dua dan kita gunting seperti ini gunting kecil-kecil gitu ya biar rapi jadi jangan besar-besar nanti biasanya jelek jadi dia agak kecil-kecil nah kemudian kita serut biar hilang bekas lipatannya setelah itu kita beri lem di salah satu sisinya kemudian kita lipat dan kita beri lem lagi untuk menempelkan kawatnya dan kita gulung seperti ini kemudian untuk resek yang warna kuning ini juga sudah disetrika kemudian saya siapkan mal dari kardus dengan diameter 5 cm jadi seperti ini bentuk bulat kemudian kita lipat dua dan kita lipat menjadi tiga jadi kecil seperti ini kita pasin ya kemudian kita gunting di bagian pinggirnya jangan terlalu kebawah nah seperti ini kemudian ini saya menggunakan gunting zigzag untuk motong bagian atasnya jika tidak punya boleh menggunakan gunting biasa saja selanjutnya kita bakar di bagian antar kelopaknya ya kita bak sedikit kita bakar seperti ini untuk memberikan kesan melengkung nah kemudian di bagian kelopaknya kita pencet aja pakai jari tidak usah dipakar karena apa ini kecil-kecil kalau kita pencet aja sudah memberikan bekas di kelopaknya nah jadi untuk bunga kosmos ini saya menggunakan dua lapis ya kelopaknya jadi ini double dua nah kemudian ini saya buat lagi dengan diameter 5 cm lagi menggunakan mayang tadi dengan kresek warna hijau yang sudah disetrika ini untuk bagian di bawah kelopak bunganya jadi kita buat seperti ini hampir sama dengan bentuk bunganya tadi tapi dia dibikin runcing ya nah kemudian tinggal kita masukin aja untuk bagian putih dan kelopaknya kita satukan jangan lupa untuk di selang-seling ya jadi biar tidak langsung tumpuk begitu jadi biar kelihatan cantik selamat menikmati setelah selesai dengan bunganya kemudian kita beri lilitan kresek warna hijau untuk bagian tangkainya seperti ini nah kita lilit jangan sampai habis dulu karena kita akan menambahkan daunnya, kita tambahkan satu daun untuk di bagian atasnya jangan lupa diberi lem agar tidak goyang-goyang kemudian kita lilit lagi sampai tertutup semua batangnya nah, jadi sekarang kita tinggal merangkainya nah, kita rangkai kita susun mana yang paling tinggi dan mana yang paling rendah tinggal kita satukan lagi dengan lilitan kreseknya nah, untuk kuncupnya gampang ya, buatnya sama seperti membuat yang untuk bagian tengahnya dan ini kita pasang di potnya dan hasilnya seperti ini selamat menikmati selamat menikmati nah, gimana? nah, gampang kan segera yuk dibuat di rumah biar cantik rumahnya atau yang mau dijual boleh nih karena ukuran mini-mini bisa dijual dengan harga yang agak murah siapa tau ada yang nyari mau yang harga murah kalau mau yang harga agak mahal ya tinggal digedein aja ukuran bunganya jadi, seingatkan sekali lagi jangan lupa subscribe karena ada GA bunga cantik seperti ini saya yang buat sendiri bunga sakura idolanya kebang desa flowercraft oke sampai ketemu di video selanjutnya salam kreativitas tanpa bata selamat menikmati